Intro Kita beralih ke informasi selanjutnya sodara Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Makassar Mustari bergeser ke Ambon dengan jabatan barunya sebagai Kepala Kantor Basarnas Ambon Kinerja Basarnas dibawa ke pemimpinan Mustari selama ini dinilai sangat bagus. Basarnas Makassar selalu tanggap dan cepat membantu dalam setiap musibah dan bencana untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan seperti yang terjadi baru-baru ini di Masamba Sulawesi Barat. Kurang lebih 3 tahun menjabat sebagai Kakansar Makassar Mustari mengaku masih memiliki pekerjaan yang perlu dievaluasi dan harus diselesaikan Mustari dalam sambutannya juga mengemukakan agar Kepala Basarnas yang baru dapat melanjutkan pekerjaan yang belum terselesaikan Selama saya menjabat di Kantusar Basarnas Makassar ini peran media sangat membantu sekali dan memberikan informasi kepada masyarakat pada saat melaksanakan operasi sari baik yang skala kecil maupun yang skala besar mulai dari Masamba, Majene dan kecelakaan kapal yang ada di wilayah kerjaan Makassar Sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman media hubungan yang harmonis dan baik ini dengan Basarnas dan media tetap akan dianjukan oleh Pak Junedi ke depan lain seperti itu yang harapan saya tetap kompak selalu memberikan yang terbaik dari segi informasi dari teman-teman media apa-apa yang dikerjakan oleh Basarnas yang berharap kepada semua staff kantor Basarnas Makassar agar tetap solid dan mendukung kerja Kepala Basarnas yang baru dari Kabupaten Maros Herman Kambuna, TVRI Sulusaw melaporkan